Ya, selamat datang di modul perkuliahan pemprograman sistem. Pada modul ini saya akan coba untuk melanjutkan perkuliahan sebelumnya mengenai device driver. Ya, jadi sebelumnya kita sudah membahas ada tiga jenis device driver yang utama. Yang pertama adalah block device, yang kedua adalah network device, yang ketiga adalah karakter device. Masing-masing sudah dijelaskan pada modul sebelumnya, ya, kegunaannya, karakteristiknya, dan bagaimana behaviornya. Pada modul ini kita akan mencoba untuk melakukan implementasi terhadap sebuah device driver sekaligus saya akan coba untuk menjelaskan masing-masing part of code dari implementasi tersebut. Ya, jadi pada slide kita tahu bahwa secara general, nanti masing-masing ini saya akan jelaskan langsung ke codenya. Ya, codenya bisa Anda dapatkan dari skele atau Anda bisa ambil dari link deskripsi pada modul ini. Ya, jadi nanti saya ketika saya menjelaskan, saya juga akan coba menjelaskan code yang ada. Ya, jadi secara sinkronus kita bisa dapat contohnya, sekaligus dapat penjelasan makna dari contoh tersebut. Ya, secara umum, ya, implementation step-nya yang pertama adalah kita harus tahu bagaimana karakteristik dari device tersebut. Lalu yang kedua adalah kita memap device specific operation. Ya, jadi nanti ada semacam protokol atau semacam bisa dibilang satu pakem. Ya, di sini kita melakukan specific operation. Operation-nya mau apa di sini? Apakah mau read atau kalau write? Ya, terus di sini atau kalau open misalnya? Ya, terus kita men-define device namenya, ya, user interface-nya. Ini bukan user interface dalam bentuk grafik ya. Terus ada namespace-nya seperti apa, mau kita akses dari apa, misalnya dev apa. Lalu kita select major number dan minor number. Major number itu yang tadi kita tahu, apakah ini block device, apakah ini character device, ya. Terus di sini ada minernya, minernya ini kira-kira dia tercolok di serial apa, gitu. Ya, jadi serial number yang keberapa, gitu. Dia mencolok di port yang sebelah mana. Terus kita lakukan mapping, ya, the number to the right device subroutines. Terus kita lakukan file interface subroutines. Lalu kita compile device driver seperti yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya. Lalu yang ke-9, kita melakukan instalasi device driver modul. Kita in-smooth ke dalam kernel yang sedang berjalan, ya, di tempat kita. Kita jadikan itu loadable kernel modul atau LKM. Ya, jadi di sini ada yang namanya major dan minor number. Saya akan coba jelaskan di sini. Major number biasanya itu define, ya, indicates the family of the device. Ya, jadi secara umum device itu adalah device apa. Sedangkan kalau minor number di sini, indicate the number of the device when there are several serial ports. Artinya ada beberapa port, ya, dia masuk ke port yang mana. Ya, oke. Kalau kita coba lihat, ya, di bagian contoh dari source code-nya, ya, kalian bisa lihat source code-nya dari link yang ada di modul ini atau dari scaling. Oke, ya, kalau kita coba lihat dari source code-nya di sini. Ya, kita coba lihat. Lihat, rd. Kalau kita lihat di sini ada device name, ya. Device name adalah rdc.dev.dr. Terus di sini ada gpl, ya, terus di sini ada author-nya siapa. Kemarin kita juga sudah bisa menuliskan author-nya siapa. Terus ada di sini description-nya. Ya, terus ada modul version-nya. Nah, di sini ada major number, ya, integer major number. Lalu di sini ada character-nya. Di sini adalah salah satu contoh dalam bentuk kita membuat sebuah character device. Ya, character device sederhana dengan maksimum character sebanyak 256 karakter. Ya, ini adalah salah satu contoh. Terus ada number open, size of message, ada class, device, device pointer. Oke, kita coba lihat lagi, ya. Dari point of view sebuah application, ya, character device itu sebenarnya adalah sebuah representasi dari file. Ya, driver dari character device harus mengimplementasi operation di sini. Apakah operation-nya tersebut adalah open atau read, ya, atau di sini misalnya write. Nah, di sini character driver, ya, harus mengimplementasi operation yang di-describe di dalam struct file operation. Di sini kalau kita lihat di dalam code-nya, ya, kita coba highlight ke dalam code-nya. Di sini ada namanya static struct file operation. File operation-nya apa saja di sini? Dia buat dulu di sini strukturnya, ya, character device. Ada dev open, ada dev release, ada dev read, dan ada dev write. Ya, jadi ini adalah operation yang akan dilakukan terhadap character device kita. Nah, file operation-nya ini apa saja? Ada dia sebagai open, terus ada .read, .write, sama .release. Yang di atas ini adalah yang kita define, function yang kita define. Ya, itu adalah salah satu contoh file operation-nya dari suatu character device. Oke, kita coba lanjut lagi di sini. Nah, bagaimana pertukaran data antara user space dan kernel space? Ya, di sini dibilang kernel code tidak secara langsung diizinkan untuk mengakses user space, ya, atau menggunakan memori copy. Ya, di sini ada beberapa hal yang alasannya, ya, yang merupakan alasannya. Jadi, di sini yang pertama adalah tidak bekerja untuk beberapa arsitektur, ya. Jika address-nya ini invalid, ya, maka application-nya akan mengalami segmentation false, ya. Dan kernel, ya, dia di sini punya prinsip never trust user space. Karena banyak aplikasi, banyak yang tidak bertanggung jawab, ya. Artinya penulisannya kurang bagus, ya, atau kurang bisa dipertanggung jawabkan, makanya akan, kemungkinan akan lebih banyak error. Jadi, lebih baik abstraksi kesulitannya itu ditaruh di dalam device, atau di dalam kernel space, ya. Jadi, di sini kita berusaha untuk membuat kernel code itu portable, secure, dan dapat memiliki error handling, ya. Dan karakter device yang kita miliki atau yang kita buat, custom karakter device ini harus bisa melakukan exchange data dengan user space. Nah, yang digunakan untuk melakukan exchange data itu antara lain adalah ini, ya, exchange buffer. Ada copy to user atau copy from user. Ini adalah dua function yang bisa digunakan untuk meng-exchange data dari kernel space ke dalam user space. Ya, ini yang diimplementasi di dalam kernel driver. Kalau kita lihat di bagian contohnya, ya, kita coba bisa lihat di dalam sini. Saya coba kecilkan terlebih dahulu, ya. Di bagian source code ini kita bisa lihat, ya, ada dia melakukan copy to user, ya. Di sini kalau kita lihat, pada saat dia melakukan read, ya, dia melakukan read, ya, artinya devread ini adalah, ya, kita membaca, ya, membaca dari device. Membaca dari device yang dia lakukan adalah, karena kita ingin baca dari device, berarti di sini yang barunya, ya, metode yang barunya adalah raw copy to user. Ya, jadi dia melakukan copy ke dalam user. Ya, dia melakukan copy ke user. Karena kita devread di sini, operation devread di sini, yaitu kita berusaha untuk membaca dari device kita. Ya, kita menyediakan layanan baca dari device kita. Ya, 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 atau misalnya devread di sini. Kita beri layanan untuk menuliskan ke dalam device kita, karakter device kita, yaitu dengan menggunakan raw copy from user. Jadi, dia mengambil dari user space untuk bisa dikopikan ke dalam karakter device yang kita miliki. Ya, 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 jadi mudah-mudahan bisa tergambarkan, ya, ada devread, ada devread. Kalau kita lihat, devread dan devread itu adalah file operation yang di-define sejak awal. Nah, tadi kan protokolnya adalah kita harus bisa men-define terlebih dahulu operation-nya apa saja. Ya, misalnya ada read dan write. Diimplementasi dalam devread dan devwrite. Jadi, technical implementation-nya bisa kita lihat tadi di bagian bawah. Ketika kita mau read, yang kita lakukan adalah kita meng-copy buffer dari, ya. Jadi, kalau kita mau read dari device, berarti kita copy-nya ke user. Kalau kita ingin menuliskan ke dalam device, berarti di sini kita lihat copy from user. Ya, ya, jadi dua metode tersebut yang bisa kita gunakan untuk melakukan pertukaran data. Ya, ini adalah operation di dalam device-nya, ya, yang kita sudah coba untuk implementasi di sini. Ya, structure operation. Salah satu contohnya. Implementasinya bisa kita lihat, ya, seperti bagian ini. Jadi, kalau kita lihat, bagian ini melakukan representasi. Ada program di sini. Ada user program. Aplikasi. Kita menyebutnya aplikasi. Di sini sudah mulai Linux kernel. Ya, di sini ada virtual file system switch atau VFS. Ya, dan di sini user, ya, dia menggunakan library, standard library C function atau library yang bebas digunakan oleh aplikasi tersebut. Ya, ada write, ada close. Di sini ada VFS-nya. Lalu di sini ada driver. Ya, driver di sini, dia melindungi, ya, bisa kita katakan dia mencapsulate pekerjaan-pekerjaan untuk mengakses ke dalam hardware. Ya, kita definisikan di sini operation-nya. Mau itu open, read, atau write. Seperti yang kita lakukan di sini. Di code yang kita buat ini. Ya, ini adalah operation assignment-nya. Ada read, write, open, atau release. Ya. Hati-hati terhadap compatibility issue terhadap Linux version. Ya, ini adalah salah satu source code contoh yang bisa kalian implementasi. Sekaligus saya juga sudah mencoba untuk menjelaskan, ya, ketika saya menjelaskan teorinya, saya coba menjelaskan langsung ke code ini. Ya, kalian bisa ambil code itu dari source-nya. Atau kalian bisa ambil dari scaly source tersebut. Ya, di sini dijelaskan bahwa ada major number, ya, terus ada devopen, ada devrelease, ada devread, sesuai dengan apa yang kita lihat di bagian ini. Ya, di bagian ini kita bisa lihat ada devopen, ada devread, ada devwrite. Ya, ini seperti, ya, di selai ini sama seperti apa yang kita sudah implementasi di dalam source code-nya. Di sini, pada saat membuka dan meng-close wordriver, ya, kita bisa juga lihat di sini, pada saat open, yang dilakukan apa, dia melakukan printing message di sini. Lalu, dia juga merilis ketika itu juga meng-close message-nya. Lalu, di sini dia menginisialisasi, ya, init, init driver. Di sini yang di-init adalah register device class. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, pada saat inisialisasi, ya, dia meregister device class. Device name-nya, ya, terus ada major number di sini. Nah, Anda harus mendefinisikan device name tersebut, ya. Pada source code ini, device name yang digunakan adalah di sini, ya. Kalau kita lihat, rdcdevdr, ya. Jadi, nanti kalau kita lihat, kita harus melihat di slashdev atau di dalam kernel kita, yang kita lihat adalah rdcdevdr. Karena ini yang kita define, device name yang kita define. Atau, class-nya yang kita gunakan di dalam sys atau yang dimasukkan dalam sys oleh si kernel, itu adalah rdc. Oke, di sini ketika melakukan inisialisasi, ya, ini codenya atau implementasinya, device class created correctly, terus kalau dia di-unload modulnya, maka dia akan melakukan goodbye from LKM atau loadable kernel modul, ya. Jadi, ini adalah inisialisasi ketika load dan unload modul, ya. Ketika exit, seperti ini, ya. Ketika entry, itu seperti ini. Berikutnya, kalau kita ingin membaca dari driver tadi yang sudah dijelaskan, ya. Kita ingin membaca dari driver, ya. Artinya kita mau melakukan read, ya. Copy to user. Sedangkan kalau kita ingin melakukan write ke dalam driver, ya. Kita copy from user. Ya, di sini saya memakai metode yang cukup baru, karena kalau copy from user saja, udah obsolete, jadi makanya yang raw, copy from user. Ya, ini yang bisa kita lakukan untuk melakukan write. Nah, berikutnya, kita buat aplikasi untuk mengakses, ya. Mengakses driver tersebut, ya. Jadi, kita buat di sini, ya. Test driver.c, ya. Yang isinya adalah program di sini, ya. Program yang mengakses sebuah driver. Kalian ketika menjalankan program ini, kalian boleh merubah nama programnya sesuai dengan apa yang kalian sudah define. Di sini kan, rdcdevdr, ya. Kalian boleh rubah menjadi nama kalian, misalnya. Tapi, ketika kalian ingin mengakses device kalian, ya, kalian harus mendefine ini terlebih dahulu. Sesuai dengan nama driver kalian, ya. Jadi, ini program yang akan mengopen suatu device di sini, ya. Ketika dia sudah mengopen device, dia mencoba ngebaca dari terminal apa yang mau kita ketikin, lalu dia akan melakukan writing ke dalam device tersebut. Nah, kalau setelah itu kita bisa program ini ketika kita tekan enter, dia akan membaca read file descriptor dari device tersebut. Karena file descriptor-nya kan sudah di-define untuk device tersebut, ya. Makanya dia nanti akan melakukan printing message-nya. Oke, sekarang kita coba, ya, untuk melakukan kompilasi terlebih dahulu, ya. Di sini MAC filenya sudah disediakan, ya. Kalian juga nanti akan mendapatkan MAC filenya di sini, ya. Kalian sesuaikan nama ini dengan nama kalian sendiri, boleh. Kalian mengikuti ini, boleh. Tapi harus konsisten. Ketika kalian bilang device namenya adalah rddevdr, ya, maka kalian harus mengaksesnya melewati aplikasi menggunakan nama tersebut, ya. Jangan pakai nama yang lain. Oke, MAC-nya sudah kita define. Langsung kita coba MAC. Jadi, root terlebih dahulu, karena kalau kita mau ini, kita nggak bisa. Kita coba MAC, ya. Dia akan melakukan kompilasi. Kita coba ls di sini. Kita punya, sudah punya devdr.ko-nya, ya. Ko itu merepresentasikan kernel modulnya. Oke. Oke, yang bisa kita lakukan sekarang adalah kita coba untuk melakukan di sini. ya, kita coba untuk melakukan insert mode, ya. Insert modul, ya. rddevdr.ko. Kita coba insert ke dalam sistem kita. Lalu kita lihat dmessagenya. Device class created correctly. Oke. Kita bisa lihat atau membuktikan bahwa driver kita itu sudah berjalan. Kita coba bisa lihat ls mode. Ls mode adalah modul yang sedang berjalan. Kita ls mode, kita cari nama driver kita. Tuh. Ya. Nih, ada. rddevdr. Pak, ada nggak? rddevdr di slash dev saya atau di slash dev ini? Ada. Ya, kita bisa lihat ke dalam CD slash saya coba pakai terminal yang lain. Ya. Kita coba masuk ke CD slash dev. Ya. Kita masuk CD slash dev. Kita ls ya. Grab rd misalnya. Ya. Ya. Di sini rd CD dev dr. Ya. Sesuai dengan nama yang sudah di define di dalam source code-nya. Ya. Dia menggunakan nama di sini rd cd dev dr. Ya. Maka akan muncul di slash devnya ya. Kalau kita lihat ls ya. Di sini rd kalau kita lihat rd mana r. Ya. Di sini kalau kita lihat rd ls grab rd ya. rd cd dev dr. Ya. Sesuai dengan nama yang sudah kita define. Jadi itu yang bisa kita driver kita ketika dia masuk udah masuk ke dalam slash dev itu ya sesuai dengan namanya di dalam sini. Atau kalau misalnya kita mau kita coba ke sys ya. Di sini terus kita masuk ke kelas misalnya kita masuk ke kernel lalu kernel kita sorry cd kelas terus di sini kita masuk kelas kita apa namanya rdc ya rdc di sini juga namanya rdc karena kita define rdc cd ya. Oke. cd cd rdc rdc cd sys kelas ls kita lihat ada rdc ya. Oke. Di sini ada rdc dev dr ya. Jadi yang dia masuk ke dalam devices virtual rdc device dr ya. Kalau kita lihat di cd slash dev ya. ls min l grab rd cd misalnya dia sebagai karakter device ya. Oke. Kita sudah memasang driver kita ke dalam kernel kita yang sedang berjalan. Ya. Tadi kita sudah lihat dmessage kita lihat ke dalam sys kita lihat ke dalam slash dev ya. Semuanya ada di sana. Nah. Sekarang kita coba bagaimana kita bisa mengakses driver kita. Atau bagaimana suatu program bisa mengakses dari driver yang sudah nyala di dalam tempat kita. Atau bisa dibilang sudah di load di dalam kernel kita. Oke. Kita coba jalankan di sini. Kita coba jalankan test. Karena kita lihat di macfile-nya yang dia bangun di sini adalah dalam bentuk cc testdriver.c binary-nya adalah test. Oke. Kita coba test. type in short string. Hello. This is Ari misalnya. Oke. Jadi dia melakukan copy from user ketika saya menuliskan ini. Karena tadi kan buffer-nya dimasukkan ke dalam div slash dev rdc dia melakukan copy from user atau si driver-nya di implementatifnya dia melakukan copy from user. Kalau saya tekan enter di sini dia akan mengembalikan dengan cara copy to user. Jadi dia melakukan read di sini. Read back from device. Maka yang akan keluar di dalam console saya adalah hello this is hari. Jadi ini adalah salah satu contoh dimana sebuah program mencoba untuk mengakses karakter device yang sudah dibuat custom karakter device. Jadi analoginya adalah ketika kita mengakses sebuah device jadi ini kita analogikan sebagai sebuah karakter device yang ketika kita write ke dalam device tersebut dia bisa mengembalikan lagi apa yang sudah kita write ke dalam device tersebut. oke ya jadi untuk bagaimana kita bisa melakukan jadi disini kita coba untuk melakukan pembuatan sebuah device driver implementasi device driver implementasi device driver ini bisa kita akses dari user level dari sebuah program disini program yang digunakan adalah deva test driver dot c jadi ini adalah program yang mengakses ke dalam device kita oke jadi di dalam modul ini kita sudah mempelajari bagaimana kita mencoba untuk menuliskan sebuah source code device driver dimana device driver disebut adalah sebuah karakter device yang karakter device ini dia mencoba untuk melakukan mendapatkan string dari user level lalu mengembalikan string tadi ke user level kembali jadi disini sebenarnya pertukaran yang dilakukan adalah pertukaran antara user level dan kernel level walaupun terlihat kayak kita membuat program tapi disini sebenarnya yang dilakukan adalah pertukaran antara kernel level user level seperti ini jadi untuk modul ini sampai disini dulu mudah-mudahan praktikum ini dapat bermanfaat untuk kalian saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya mudah-mudahan bermanfaat dan kalian bisa mengikutinya dengan baik terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih